Selamat pagi siang sore atau malam Jadi beberapa minggu yang lalu Gue ngelakuin road trip tuh sendirian Solo riding dari Jakarta Sampai Jogja lalu balik lagi Jakarta Naik Vespa PTS gue Nah pas di perjalanan pulang ada Pengalaman horror yang akhirnya Gue taruh di Youtube juga Karena banyak yang penasaran Sayangnya sekitar seminggu Setelah penayangan tuh video Tau-tau videonya error gak bisa diputar Itu juga gue baru tau dari Temen-temen yang nonton mereka pada Ngelaporin kok gak bisa diputar Ada juga yang bilang bisa diputar Tapi suaranya ilang-ilang Ada juga yang bilang ada suaranya Tapi gak ada gambarnya Nah akhirnya gue cek lagi tuh video Statusnya masih Beneran masih publish bukan private Bukan unlisted dan Filenya kayaknya gak apa-apa gitu Tapi Gue coba gue juga gak bisa Muter tuh video akhirnya gue udah Lapor ke pihak Youtube mulai dari Youtube Singapura Sampai di escalate ke Youtube yang support Yang ada di US Dan mereka bilang Mereka akan ngecek dan butuh waktu Kurang lebih 48 jam Untuk bisa tau masalahnya apa Untuk sementara sih Alasannya adalah mungkin karena bug Cuman Ini udah berselang 4 atau 5 hari Dari terakhir gue lapor Ternyata videonya juga masih belum bisa di Akses Untuk itu daripada Banyak banget yang komen dan bilang penasaran masih pengen nonton Semalam gue tuh bikin Semacam survei di Instagram Untuk Nanya Kira-kira videonya perlu di re-upload atau enggak Dan ternyata banyak banget yang minta tuh video di re-upload So Ini videonya gue re-upload Isinya masih sama dengan yang kemarin Dan semoga Setelah video ini di re-upload Gak bakal error-error lagi Selamat menonton Selamat pagi siang, sore, atau malam Sekarang sih pagi Hari kedua perjalanan gue Jogja Jakarta Gue baru Bangun tidur ini jam 12 siang Dan si Kanjil udah nunggu disana Kita akan lanjut Jalan Yay Mari siap-siap Baru juga gue keluar hotel Gue udah disapa sama orang Di depan hotel Ternyata mereka adalah anak lokal Yang udah nungguin gue Kok mereka bisa tau gue nginep situ Mana waktu motret tangannya geter mulu Jadinya gue potretin Untung aja gue mampir disitu Sehingga mereka malah ngasih info penting Dimana di nagrek Hari itu ada kecelakaan parah Truk terguling Yang bikin jalanan melancet Jalanan jadi macet banget Jalanan jadi macet banget Yang penting Yang penting kita segera sampai Jakarta dan kerja Belum ada 15 senit keluar dari hotel Hujan mulai datang Mantap Padahal dari pagi Cerah Di satu dari jalan Hujan Mantap Nunggu gak ada 5 menit Sudah reda hujan Oh gitu teriga Jadi kalau hujan Aduh dulu Jangan langsung pakai jalan hujan Karena mungkin cuacanya lagi ngeprank Aduh Aduh Disini mungkin lagi Bisa diprank sama cuaca Aduh Gimana dong Ini berhenti di warung dong Jari warung yuk Woi Gue ada warung apa Kaper Kaper dikati air Yang gak apa Sakit iya Mumpung di Itasik Gue mampir ke tempat zona Vespa Ini bengkel Vespa Batak dan Duatak Andalan di kota ini Pat-pat lengkap disini Dan bisa dipasang disini juga Tadi gue di jamu makan disini Enaknya jadi anak Vespa tuh gak lapar di kota manapun Beneran Jadi kalau ada yang nanya Bang kalau touring itu biaya konsumsi berapa NOL Thank you banget teman-teman Pokoknya kalau Kalian anak-anak daerah deket-deket asik Mau gara Vespa Sini aja Persenayang semalam oblak Sekarang di cek Dan langsung diberesin disini Ini serunya main Vespa Selalu ada bantuan dimana-mana Jadi tadi motor diberesin Makan dikasih Sama Pak Bos Sekarang ditambahin jajan pulang Ini apa? Ini kaos Kaos zona Vespa Nanti gue foto sambil naik kancil Thank you Bos Terima kasih banyak untuk jamuannya yang luar biasa Teman-teman zona Vespa Kang The best Saya lanjut jalan ya Assalamualaikum Dadah Ini tinggal keluar belok kanan Nanti ya Siap Ciao Berkat di jamu anak-anak zona Vespa Gue bisa makan cukup sore itu Iya gue baru sarapan pukul setengah dua Cuman dengan bekal itu Gue udah yakin bisa ngelanjutin perjalanan Dan nanti makan malam di Purwakarta Dimana menurut perhitungan kami Kalau berangkat jam 3 dari Tasik Jam setengah 8 atau paling telat jam 8 Gue udah bakal ada di Purwakarta PRnya adalah gue harus ngelewatin ini Pegunungan-pegunungan di area dari Tasik Menuju Sumedang Menuju ke Purwakartanya sendiri Tapi karena gue berangkatnya masih agak sorean Gue masih ke bagian cahaya yang bagus Dimana ternyata panorama disini tuh indah banget Gue bisa lihat kanan-kiri ada hamparan perkebunan jagung Berbentuk terasering Lalu ada bukit-bukit Dan juga ada hamparan sawah yang luas Cuaca hari itu Setelah caput dari Tasik sih Sangat bersahabat Nggak panas Tapi juga Nggak hujan Jadinya gue bisa menikmati suasana yang senduh ini di jalan Happy banget Sumpah Gue happy banget Semakin jauh gue jalan Semakin takjub juga Gue ngeliat panorama yang ada di depan mata gue Beberapa kali gue teriak-teriak di dalam helm Histeris Tapi seneng Jadi gue mengucapkan syukur yang luar biasa Kepada Tuhan yang sudah menciptakan alam yang seindah ini Dan gue juga bersyukur Karena Tuhan sudah memberikan gue kehidupan yang semenyenangkan ini Dimana gue fleksibel untuk main kemanapun Untuk menikmati indahnya alam ini Gue sempat beberapa kali berhenti untuk motret si kancil Tapi nggak lama Di bawah lima menit Lalu gue harus segera mengejar waktu Kenapa? Karena konon jalanan di depan gue ini Rawan Makanya gue pengen sampai Purwakarta tidak malam-malam banget Sayangnya Gue nggak bisa banyak update instastory seperti biasanya waktu di hutan ini Karena gue ngalamin pengalaman yang kurang mengenakan Yang bakal gue ceritain berikut ini Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video petualangan gue Balik dari Jogja menuju Jakarta Episode kemarin Jakarta sampai Tasik dulu Sekarang Tasik menuju Jakarta Jujur gue sebenarnya bingung mau ngedit videonya gimana Karena ada beberapa hal yang nggak beres Menurut kacamata gue Gue lagi nyari logikanya sih Cuma dari awal Gue tuh udah ketemu hal-hal yang nggak beres Di daerah Lumbir itu Gue Kotel Evri itu Nyium bau kemenyan yang sangat menyengat Di daerah perhutan-hutanan gitu lah Pokoknya jalannya nikang-nikung Gelap Itu bau kemenyan yang menyengat Cuma ya udah gue nggak nganggep Itu sebagai halangan Selama kami juga lanjar jalan Nah Hal yang ngeselin buat gue itu terjadi di Hari kedua Dimana gue motoran sendiri dari Tasik Ini dari Tasik menuju Jakarta Nah Gue abis nongkrong dari tempat Zona Vespa tadi Gue udah ngobrol sama anak-anak lokal Kalau gue lewat rute yang ini aman nggak Soalnya yang di Bandung itu memang Takutnya macet parah gara-gara kecelakaan di Nagrek Dan kalau gue harus lewat Subang kota yang bagian utara Gue berpikir itu akan terlalu jauh Jadi gue ngambil tengahnya aja Jadi antara Tasik Malaya Sumedang menuju Jakarta Lewat Purwakarta Anak-anak sana sempat bilang bahwa Itu daerah rawan Jadi Gue pikir rawan begal Makanya gue tanya Kalau gue berangkat jam segini Kan gue berangkat jam 3 itu dari Zona Vespa Gue bakal sampai Purwakarta Ngelebatin hutannya itu Jam berapa? Kata mereka mungkin ngabisin waktu 4-5 jam Nah Gue cek di Google Map Dan memang bener Dari Tasik Malaya Menuju Purwakarta itu Cuma sekitar 4,5 jam Dimana Kalau gue berangkat jam 3 Artinya Gue bakal sampai Purwakarta Pukul setengah 8 Paling nggak jam 8 Dan gue pikir Itu masih jam rame Jadi Kalau yang dimaksud adalah Rawan begal Ya sudah Kemungkinan kecil Bakal terjadi Karena gue pikir jam segitu masih rame Jadi ya Gue tetap lanjut Karena percaya Google Dan anak-anak ini Pas gue masuk ke daerah hutan Keluar dari Tasik Mau masuk ke Arah Sumedang Itu pemandangannya memang bagus Bagus banget gue akuin Terasering Perbukitan Gue happy banget Cuma Cuma Begitu Daerah persamaan habis Waktunya nanjak ke gunung Gue ngeliat hal yang Nggak beres Yaitu lampu jalan Yang gue lewatin Itu kedip-kedip semua Kedip-kedip semua Lalu Gue Gue nggak nganggep itu Sebagai nggak beres Negatif Jadi gue anggap itu Sebagai hal menarik Makanya langsung Gue nyalain GoPro Gue komenin Kok ini lampu jalannya Pada Kedip-kedip Kayak lampu disco Pokoknya gitulah Lampunya lampu disco Semua ini Aduh Para kucing Kena lampu jalan Kedip-kedip Udah Gue lanjut jalan Terus Udah Kelewat tuh Semedang Makin malem Makin malem Awalnya rame tuh jalan Tapi lama-lama Jadi sepi Makin sepi Makin sepi Makin sepi Sebenernya di sini Pemandangnya bagus Cuman ya Gelap banget Kalau siang Pasti bagi dua Dari Yuk Empat jam Sebelum sampai ke Jakarta Nah Akhirnya malam Entah jam berapa Gue udah nggak ngeliat jam lagi Gue lanjut jalan Gue ngerasa rem gue Belong Karena gue pencet Miring Nah ini gue inget kejadian yang sebelumnya Di episode sebelumnya Dimana As Tuas rem gue Geser Gue harus segera benerin Kalau enggak Asnya bisa copot dan ilang Kalau ilang di hutan Gimana gue nyarinya Gue nggak bawa ganti As rem Yaudah gue cari tempat yang terang Yang ada lampu Waktu itu gue liat ada lampu Gue stop Gue mau benerin si asrim ini Jadi gue turun dari motor Ngadep sana Ngadep seberang Gue liat ada gubuk Tempat kayak bekas jualan buah gitu Terus ada teteh-teteh Pake baju garis-garis Bawa tas belanja Tas belanja pasar Gue cuman nanya pak Misi teh Terus gue benerin motornya Karena Itu asnya itu ternyata Udah kendur Jadi tinggal didorong doang Udah nggak perlu dipalu-palu kayak sebelumnya Udah bisa Ketengah lagi Udah bisa Kepasang lagi Udah Gue langsung nyalain motor Itu nggak Ngabisin waktu sampe 2 menit Nyalain motor Gue jalan Gue bilang Mari teh Jalan Jalan Naik turun Naik turun Sambil ngevlog Wajar ngomong apa-apa-apa yang Gue liat disitu pokoknya 30 menit kemudian Remnya kerasa ngeblong lagi Jadi gue Harus cari tempat berhenti lagi Untuk bendarin lagi Bendarin lagi Kalau sampe asnya ilang Gue nggak bakal bisa nyari gantinya Dan remnya bakal total blong Lo tau Vespa itu cuman ngandelin rem belakang Dan Itu yang error rem belakang Kalau sampe Hilang asnya Gue nggak punya rem Akhirnya gue stop Karena nemu lampu Gue stop Turun dari motor Gue liat Ada gubuk lagi Tapi Gue mikir Ini gubuknya beda Kayaknya tadi Nggak ada sepanduknya deh Gitu gue mikir Dan memang nggak ada orang Yaudah Gue benerin Gue lanjut jalan lagi Neng 25 menit lah Dan itu keadaan masih sepi juga Masih sepi banget Si remnya kerasa Goyang lagi Gue mulai agak kesel Gue udah ngomel ke kanjil-kil Kenapa sih lo kerjain Di tempat kayak gini Gue bilang Untung ada lampu lagi Gue stop lagi Gue berhenti Gue turun Lihat sana Ada gubuk lagi Tapi nggak ada orang Gue cuma mikir Oke Ada sepanduk lagi Kayaknya sama Tapi kok kayaknya bukan Udah Gue udah nggak fokus ke Bentuk dari gubuk itu sendiri Karena Buat gue Prioritas gue saat itu Adalah benerin rem Gue langsung Ke kolong Deknya Lurusin remnya lagi Jalan lagi Jalan lagi Kurang lebih 30 menit Sebenernya gue udah mulai ngerasa Kok panjang banget nih Area hutannya Gitu loh Dan gue udah mikir Ini bukannya harusnya udah jam 8an Atau jam 8 lebih Harusnya gue udah nyampe Purwakarta Akhirnya jalan lagi Lagi-lagi si remnya si kanjil ini goyang lagi Dan Disitu gue bener-bener udah kesel Cuman gue nggak bisa ngapain-ngapain Ini Asnya itu bukan baut Jadi nggak bisa dikencengin Asnya itu memang as polos Nggak ada pantek Nggak ada kunci-kuncian apapun Ada lampu Gue 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 stop di lampu itu Berhenti sama kanjil Gue turun dari kanjil Ngadep sana Gubuk Cewek baju garis-garis Ada tas belanja Pasar Saat itu juga Badan gue langsung dingin dari bawah Sampai sini Tangan goyang Gue mau ngomong udah susah banget Intinya waktu itu gue cuman ngeliat Tas belanja pasar Baju garis-garis Digubuk Gue udah nggak berani liat muka Gue nggak berani liat muka Gue langsung buru-buru ke dek Apa sih kanjil Untuk benerin rem Itu tinggal dorong sebenernya Cuman jempol gue itu sempet Nyari asnya itu nggak ketemu gitu Aduh Aduh Mana sih Akhirnya bisa kepasang Jeplak Gue nyalain motor Nging Jalan Ngebut sama kanjil Itu Ingat ya Empat kali kejadian tadi Sepi Gue nggak ketemu siapa-siapa Dalam artian kendaraan Gue nggak ketemu Terus Gue Di jalan Panik Baca doa yang gue bisa baca Semua gue bacain Sepanjang jalan Dan beberapa saat kemudian Gue liat ada lampu di sepihan Jebrat Gue nolah ke belakang Ternyata ada truk Gue ikutin truknya Dan nggak lama kemudian Gue Sampai di Apa Gapura Dan abis itu gue liat pemukiman Gue happy banget Alhamdulillah melihat perkotaan Aduh Dan ternyata Begitu gue cek Di Purwakarta Gue nyampe jam berapa Jam 10 malem Dimana gue harusnya nyampe setengah 8 Gue nggak istirahat untuk ngerokok Gue nggak istirahat untuk makan Gue nggak istirahat untuk kencing Karena prioritas gue Waktu itu adalah Pengen segera ngelewatin tuh Jalanan Hutan Biar segera keluar Sampai perkotaan Jadi dua jam gue Ilang kemana Gue nggak tau Dua jam Yang Harusnya ya Kalau nggak Moler setengah jam lah Karena kecepatan motor gue Kecepatan kancil itu juga nggak Pelan-pelan amat Ngebut-ngebut juga Itu Fakta pertama Yang gue masih cari logikanya Kalau gue nyasar Jalanan itu cuma satu Untuk nembus gunung Jadi nggak mungkin Gue bisa nyasar Di tempat yang sama Balik-balik lagi Gue sempet Khusnuzon Berpikir bahwa Itu cewek Yaudah lah gue salah lihat orang Kebetulan pakaiannya sama Atau gue kelelan Cuman ya Ilang dua jam itu Susah dijelasin Secara logika Terus Yang kedua adalah File video gue Pada rusak Yang di tempat itu Jadi Selain video yang tadi Lampu gedip-gedip Ternyata yang di hutan Itu banyak yang Nggak ketolong Ada yang freeze File-nya Audionya jalan Videonya nggak Ada yang sama sekali Nggak kerekam Terus Kamera yang ada di Dashboard Di stang motor Ngeheng Jadi Waktu gue nyalain Itu udah Nggak kedip Sampai Purwakarta Gue baru sadar Semua angka Yang di Halaman depan GoPro ya Halaman ini Ini tuh Nyala 0-0 Terus tulisan Saving 0-0 semua Jadi ini Nge-freeze juga Yang di stang Gue nggak punya footage Yang di hutan Makanya gue bingung Gimana bikin Runtutan ceritanya Kalau nggak ada Footagenya Kemarin Gue sempat bingung Disitu Cuman untuk footage-footage Yang Daerah gelap Bentar Terus ketemu Pemukiman Daerah gelap Bentar Ketemu pemukiman Semuanya ada Aman Cuman di bagian hutan Di bagian yang gue Hilang Itu nggak ada Disitu gue cuman Ngomong-ngomong Normal doang Karena di bagian Gue ngomel-ngomel Baca doa Hilang Pokoknya yang di daerah Daerah yang normal Gue bilang Alhamdulillah ketemu Pemukiman Itu masih ada Dan lucunya Si Kanjil Remnya nggak copot-copot lagi Sampai Jakarta Sama sekali Nggak lepas Jadi dari Tasik sampai Jakarta Itu harusnya Berangkat jam 3 Gue nyampe Jakarta Jam 10 Kalau nggak istirahat 10 malam Gue sampe Jam setengah 1 malam Dan ingat Gue nggak istirahat Dengan pengalaman Seperti itu Gue nggak istirahat Gue nahan Gue nahan makan Nggak makan Gue Nggak break Untuk Apa namanya Istirahat Cuman berhenti Sesekali Untuk ngisi bensin Saat dirasa Bensin mulai habis Dan habis ngisi bensin Gue langsung cabut Dan Alhamdulillah Gue sampai Jakarta Walaupun Sangat terlalu Setengah 1 malam Dan yang gue lakuin Malam itu adalah Gangguin semua temen gue Untuk Nemenin Intinya gue nggak bisa tidur Malam itu Karena sampai rumah Gue nyoba ngecek Semua isi video gue Untuk mastiin gue Beneran nyasar atau enggak Ternyata Filenya pada Ancur Jadi Itu cerita Nggak masuk akal gue Di Perjalanan kemarin Mungkin temen-temen Ada yang ngalamin Hal yang sama Kemarin sih gue Baru ngomong Ngalamin pengalaman horror Di daerah ini Gitu doang Di Instagram Banyak yang Reply dan Jawaban mereka Banyak yang mirip Ada yang bilang Ketinggalan sama grupnya Terus Nyasar sendirian Padahal itu beneran Jalannya cuma satu Tapi Kembali lagi Gue nggak boleh takut Jadi gue masih Nyari logikanya Kalau kira-kira Kalian punya penjelasan logisnya Juga boleh Diceritain Kalau kalian ngalamin Pengalaman yang sama Juga silahkan Ceritain di kolom komen Gue Nggak bakal kapok Untuk riding malam lagi Gue berpikir Kemarin itu Semacam peringatan aja Bahwa kalau Masuk ke daerah Yang masih baru Permisi dulu Salah gue kemarin disitu Walaupun dari Berangkat gue Udah berdoa Cuman Waktu di tempat itu Gue asal nyelonong masuk Ya mungkin ada Daerah-daerah baru Yang Gue kunjungin Ada Semacam peraturan Tertulis Gue juga nggak tahu Semoga ini bisa jadi pelajaran Untuk kalian juga Intinya Trip kali ini Berjalan dengan lancar Sedikit halangan Kanjil nggak mogok Sama sekali Urusan mesin Manifal udah kelar Dibenarin sama Mas Tosan Udah cakep Dan Gue bisa sampai Jakarta Dalam keadaan utuh Itu aja gue udah bersyukur So Thanks for watching this episode Makasih udah Ngikutin semua perjalanan gue Tunggu perjalanan gue berikutnya Dengan cerita-cerita yang lebih seru Dadah Hot Umm Tunggu Sampai Assamai Sampai Sampai Sampai